Halo semua, jumpa lagi bersama saya Arga di channel Arga Dewanto masih di video tutorial 3D Blender kita akan melanjutkan video pembelajaran kita di software 3D setelah kemarin kita berhasil membuat model botol dan kita memberi material kaca kita sekarang akan mencoba memberi label atau sticker yang akan menempel di objek botol ini oh iya, karena bentuk botol kita kemarin agak bermasalah ketika kita berikan material kaca khususnya ketika kita checklist show backface ini jadi kalau kita uncheck, garis-garisnya tidak ada kita akan coba menguranginya caranya mengurangi beberapa vertex yang tidak diperlukan caranya kita klik objeknya, lalu kita menekan tombol tab lalu kita select all dengan cara menekan A yaitu kita menyeleksi seluruh vertexnya lalu kita tekan X, kita pilih delete, limited, dissolve jika sudah kita kembali lagi ke object mode, menekan tombol tab maka disini garis-garisnya sudah berkurang dan kita juga bisa merubah warna botol ini kemarin kita mengeditnya di setting di bagian transparan kita ubah warnanya misalkan ini juga fakenya bisa kita atur seperti ini dan kita juga bisa mengubahnya di bagian kanan ini juga kita sama aja selain di setting mode kita bisa mengatur warnanya di sebelah kanan di material saya akan log kembali nah kita akan coba memasukkan label ke dalam botol kita add object menekan tombol shift A lalu kita pilih mesh lalu kita pilih plane saya menekan shift spasi ini saya rotate sumbu Y nya sorry sumbu X lalu saya ketik 90 saya pilih front oke jika sudah kita akan memasukkan gambar terlebih dahulu saya klik object plane nya lalu new lalu kita pilih di base color nya kita klik icon lingkaran ini kita pilih image texture lalu kita open kita cari fangnya saya misalkan masukin ini nah kemudian kita akan memasukkan atau menempelkan sticker ini ke permukaan botol namun sebelum kita menempelnya kita akan menambah vertex atau subdivide dengan cara masuk ke edit mode menekan tombol tab lalu kita lalu kita klik kanan kita pilih subdivide nah disini di kiri bawah kita tambahkan number of card nya kita pentokin aja jadi 10 oke kalau sudah menekan tombol tab nah lalu kita langsung masuk ke modifier modifier nya ada di sebelah kanan add modifier kita pilih di form ini swing wrap nah yang gambarnya seperti ini kita kita klik nah lalu kita pilih target nya target nya ke botol ini kita arahkan aja kita pick maka otomatis label yang kita miliki sudah menempel di permukaan botol kita bisa atur sedikit offset nya menjadi 0,01 nah jadi dia ada di luar sedikit permukaan botol oke kita bisa mengatur scale nya mencet S misalkan Z saya menekan S lalu Z saya atur supaya tidak gepeng ya gambarnya kita sesuaikan atau X sorry S X saya lebarkan sedikit maka maka bentuk stiker kalau kita geser-geser akan tetap menempel di permukaan botol nah lalu kita juga bisa menempelkan stiker yang transparan atau cutting stiker ibaratnya kita akan coba kita tidak memakai plan tapi kita memakai image as plan caranya adalah kita langsung ke file lalu kita pilih import image as plan nah jika kalian belum ada image as plan seperti ini di bagian import kalian bisa mengatur di edit preference lalu kalian cari aja image nah disini ada import export import image as plan jangan lupa di checklist jika sudah di checklist kita save save preference di kiri bawah klik lalu save preference kita close lagi langsung kita import file-nya file-nya berupa png jadi png tanpa background pilih maka dia sudah masuk saya menekan tampilan view dulu menekan tanda petik lalu front tanda petik 1 di sebelah angka 1 sebelah kiri atas bagian keyboard untuk pilihan view saya pilih front saya sesuaikan ukurannya posisinya juga saya atur oke kemudian caranya sama sebelum kita masukkan atau menempelkan ke pada permukaan botol kita masuk edit mode lalu kita subdivide lagi klik kanan subdivide kita masukkan nomor akuatnya bisa kita ketik 10 lalu kita modifier lagi add modifier string web kita pilih target-nya jangan lupa offset-nya ketik 0,01 nah ini masih terlihat gepeng kita bisa scale menekan S lalu sumbu X kita pencet maka label pun sudah menempel di permukaan botol oke teman-teman semua demikianlah tutorial kali ini tutorial bagaimana caranya menempelkan image ke permukaan objek atau sticker yang bisa kita tempel ke bentuk botol misalkan pada pertemuan berikutnya kita akan coba membuat image satu image tapi memiliki dua sisi yang berbeda oke terima kasih yang sudah nonton like video ini jika kalian suka silahkan komentar di kolom komentar jika ada yang ditanyakan subscribe channel ini jika kalian merasa channel ini bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati